Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 5 semuanya Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini Semoga kabar kalian tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Amin Disini kita bertemu kembali dalam pembelajaran yaitu pembelajaran BCUK Sebelum pembelajaran BCUK hari ini dimulai Marilah kita bertawasul dulu Kepada Tanjung Nabi Muhammad SAW Kepada keluarga dan sahabat Nabi Kepada Syekh Abdul Fatir Jailani Kepada Kiai Haji Hasim Asari Dan kepada pendidik pendiri YLP IKA Beserta keluarga besar Seulamul Fatihah A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Arrohmanirrohim Maliki yawmiddin Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Sebelum belajar Supaya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang manfaat Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Gerak dasar permainan bola kecil Gerak dasar lokomotor Non lokomotor dan manipulatif dalam permainan bola kecil Kalau yang bulan kemarin kita membahas gerak dasar permainan bola besar Sekarang hari ini membahas gerak dasar permainan bola kecil Kita akan bahas kembali Supaya tidak lupa Apa itu gerakan lokomotor Gerak lokomotor dalam permainan bola kecil yaitu melikuti berjalan dan berlari Dalam permainan bola kecil Dalam permainan bola kecil Gerak non lokomotor meliputi Mengayun, membungkuk, dan menekuk Sedangkan gerak manipulatif dalam permainan bola kecil Meliputi yaitu menangkap, melempar, dan memukul Nah gerakan lokomotor, gerakan non lokomotor, gerakan manipulatif Yang ada di dalam permainan bola kecil Macam-macam permainan bola kecil Macam-macam permainan olahraga bola kecil Yang pertama kasti Kedua bulu tangkis Ketiga tenis meja Keempat tenis lapangan Kelima sepak takraw Keenam biliat Ketujuh golf Kedelapan baseball Ini semua adalah olahraga permainan Dengan menggunakan bola kecil Disini kita akan membahas permainan bola kecil Yaitu permainan kasti 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 adalah suatu jenis permainan yang menggunakan bola kecil Dan dimainkan secara beregu atau berkelompok Dimana masing-masing regu berjumlakan 12 orang Satu kelompoknya berjumlakan 12 orang Permainan bola kasti Dimainkan oleh dua regu atau kelompok Yaitu Regu pemukul dan regu penjaga Regu pemukul adalah Regu atau tim Yang bertugas untuk memukul bola Dan berlari Mengelilingi tiang hinggap Yang berada di lapangan Untuk mendapatkan poin Atau nilai Sedangkan regu penjaga Bertugas menangkap bola Dan mematikan permainan lawan Dengan melemparkan bola ke pemain regu Pemukul Alat-alat yang digunakan dalam permainan kasti Satu tongkat pemukul Tongkat pemukul dalam permainan kasti terbuat dari kayu Dan panjangnya adalah sekitar antara 50 sampai 60 cm Yang kedua bola kecil atau bola kasti Yang ketiga tiang hinggap Tiang hinggap itu berupa bendera Dan yang keempat sarung tangan Tiang hinggap ini adalah Pembatas Pos Ruang bebas Teknik-teknik dasar permainan kasti Olahraga kasti memiliki beberapa teknik dasar Teknik-teknik dasar ini perlu dikuasai Agar dapat memainkan permainan kasti dengan benar Ada pun teknik-teknik dasar dalam permainan kasti Yaitu Satu teknik melempar bola Dua teknik menangkap bola Tiga teknik memukul bola Dan yang keempat Berlari Ini adalah teknik-teknik dasar dalam permainan kasti Satu teknik melempar bola Dalam teknik melempar bola Terdiri dari empat macam Yaitu Melempar bola melambung Yang kedua Melempar bola mendatar Yang ketiga Melempar bola menyusur tanah Dan yang keempat Melempar bola memantul tanah Itu ada contohnya Melempar bola melambung Menghadap ke atas Yang tengah melempar bola mendatar Contoh gambarnya Dan yang Sebelahnya melempar bola Menusur tanah Yang kedua Teknik menangkap bola Teknik menangkap bola Dalam permainan kasti Dibagi menjadi empat macam Yaitu Satu Menangkap bola melambung Yang kedua Menangkap bola mendatar Yang ketiga Menangkap bola menyusur tanah Dan yang keempat Menangkap bola Memantul tanah Ini adalah teknik menangkap bola Teknik memukul bola Teknik memukul bola Dalam permainan kasti Ada tiga macam Yaitu Memukul bola melambung Memukul bola mendatar Memukul bola memantul tanah Ini contoh gambar Memperagakan memukul bola Regu pemain atau pemukul Regu pemukul Setiap pemain kasti Mempunyai hak Atau berhak Untuk memukul Satu kali Kecuali pemain yang terakhir Atau pemain yang belakang sendiri Memiliki Hak melakukan pukulan Hingga tiga kali Lapangan kasti Lapangan kasti memiliki bentuk Persegi panjang Itu contoh Lapangan kasti Nah Itu ada Keterangannya Di sebelahnya A. Ruang penjaga B. Ruang pemukul C. Ruang pelambung Kalau yang E Yang bertolongan F1 Tiang hingga 1 F2 Tiang hingga Kedua Setelah itu Lari ke ruang bebas Dan mendapatkan poin Demikian Pembelajaran Untuk kelas 5 Hari ini Semoga Yang Pak Isan Jelajah ini tadi Bermanfaat Untuk kalian Semuanya Jika ada Kata-kata Pak Isan Yang kurang Berkenan Ucapan Maupun Tulisan Yang kurang Berkenan Pak Isan Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Untuk kelas 5 Semuanya Tetap semangat Belajarnya Dan mengerjakan Tugas di rumah Tetap dijaga Kebersihan badan Dan lingkungan sekitar Jika keluar rumah Dan bermain Jangan lupa Menggunakan masker Berolahraga Konsumsi Makanan Dan minuman Yang berkisi Setelah itu Kerjakan tugas Latihan soal PJUK Dengan teliti Dan benar Demikian Untuk Pembelajaran PJUK Hari ini Saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh